ya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semua sehat alhamdulillah ya dan di konten kali ini guys aku mau rakit motor jamet new concept 2022 ini guys ya katanya semua modifikasi yang berada di channel aku ini katanya semua jamet jadi ini gue bilang jamet sekali nih run jadi besok kita lihat aja ya komentar-komenternya ya run ya bacain banyak yang jamet atau banyak yang apa segala macem ya besok kita bisa lihat sendiri di komentar-komenternya dan ini dia bro ya motor Satreview punya kameramen yang warna hijau stabil loh ini proses-proses pengecatannya sudah selesai sampai mesinnya juga sudah selesai jadi mesinnya itu tinggal nunggu pemolesannya belum sempurna bro jadi nggak ikut dirakit sekarang ya bro ya jadi sekarang aku mau langsung aja rakit ya bro ini yang terlalu kelihatan banget ini kuningnya sih sebenarnya ya guys ya ini sisurun kemarin gue suruh nge-ejoin aja nggak mau guys mintanya kuning mulu ya udah tembakan warna kuning ya dan juga untuk soknya bro nah ini sok yang original di warnai kuning ini ya keren lah ya run kayak YSSKW ya runnya YSSKW cuy ini kita taruh sebelah sini dulu ya ini harusnya diselangganin bro biar nggak pada lecet ya bro ya nah kayak gini bro ya jadi yang pertama aku mau pasang dulu kita pasang bottom depan dulu ya bro ya biar ini agak ngadek gitu ya jadi taruh sini dulu semuanya taruh sebelah kiri dulu dan kali ini kita mau pasangin bottomnya dulu ya rangkanya hijau bodi hijau terus bottom silver sama arm juga silver untuk gear juga ikut silver ini si run ini kayak gear baru lagi run coba lihat run ya kayak gear baru lagi nih guys ya silver doang udah kayak baru ya nah ini untuk bottomnya yang kemarin udah oke ya ini pemotong-pemotongnya kemarin ya sudah halus ya bagian sini ini jadi nggak ada yang patin run rule-run rule ya bro ya jadi kita langsung aja pasang ini untuk kalipernya mau ditaruh sebelah kiri apa kanan nih bisa kanan kiri nih run sebelum dipasang nih bisa tapi kalau mau ditaruh sebelah kiri nanti dudukannya kayaknya nggak masuk deh kan ini ada yang jendol ada yang nggak tuh ya jadi ya sebelah kanan aja run ya sebelah kanannya ini si run kemarin 16 nya kurang bersih sih tapi nggak masalah deh kan ini di dalam nah yang kelihatan di sebelah kayak gini tuh ya jadi nggak terlalu kelihatan lah ya kayak gini ya taruh setandaran aja run ya jadi kita pasang dulu yang ini tuh di sebelah kiri dan ingat ya ini di depan doangnya bro ya tempat bautnya hanya di depan doang yang belakang udah nggak ada ya jadi tinggal masukin aja bro ini juga masih ngerayan warna ini run jadi ini biasanya ada yang lecet-lecet ntar nih pasti nih jadi ya masukin dulu ya nggak masalah ya di ceming mana ini si ceming ceming bantuin ini nih pasang yang satu oke pasang yang satu masukin aja sini selusup-selusupin aja tempatin aja tempatin aja hehehe anjir anjir asuk udah deadl duel udah masuk ya soalnya ini masih kenceng banget gue harusnya di sebelah sini nih ya ini di longgarin lagi ya biar masuk ininya ya ini nggak masalah deh yang penting masuk masih keras ini guys yang sebelah sini nih harusnya di ini lagi nah ini ya yang sebelah sini nih harusnya di pegangin lagi tapi kalau di pegangin udah otomatis catnya cepat ini ya ditutup aja pakai itu Ming pakai balok kayang kayu Ming biar nggak luka Ming bawahnya Ming ini udah mulai masuk nih kalau udah masuk ke atas udah oke ya ini sisi Run nggak ganti bottom yang rainbow nih Run yang bakar-bakaran gitu Run masuk ya ini kan yang penting rangka sama bodi udah oke ya tinggal nambahin variasi-variasi aja ya tinggal nambahin variasi-variasi aja ya masuk nggak? nggak masuk ini masuk lah sini nah gini diceming kurangi clik gitu Ming nah ini kan langsung engselm tuh nah ini kan langsung engselm tuh diurung lagi Ming bergantuin Ming ntar dulu Ming ini masih menceng atasnya Ming terus terus yuk lagi lagi sedikit lagi udah lah udah segini aja ntar ini Stang nya pakai Stang Ultraman ya bro karena Stang yang Stang ini aku mau pakai bro diurung lagi Ming sedikit lagi Ming sedikit lagi Ming oke sip oke nah ini ya jadi tinggal nah cocokan silver ya cocokan silver bro cari buatnya Ming bawa 12 Ming disini Ming suntek aja Ming bawa Ming suntek aja Ming suntek aja guys ya suntek Ming nah ini biar gampang nyarinya mana yang 12 nah ini dia 1 mana lagi Ming 2 3 4 4 4 doang apa ya 6 Ming ada 6 Ming ada 6 Ming ada 6 Ming kita masukin dulu ya bro ya udah bantuin pas yang sebelah sana Ming ini bawa yang bawah yang ini dibawa yang bawah dulu juga nggak masalah Ming yang bawa aja dulu ya biar nggak itu ya ini mau masukin berapa ini ya Run segini aja bagaimana nah segini ntar untuk tempat Stang doang udah kayak road race bawahnya coba lihat nah gini coba hahaha begini aja apa Run tinggi banget anjir ntar bisa diceperin lagi ya bro ya kita cuma ngerakit aja dulu ini bener buatnya ya ini yang sebelah kanan ini sebelah kanan nih nah ini nih ini judulnya ini dua ini dua dulu bawa dulu nah ya dua dulu ya ntar bisa diceperin lagi apa ceperin sampe mentok Run kita coba bawain lagi ya coba masuk nggak wah seret banget co masih seret banget ini padahal kendor semua nih boatnya ya kendor banget nih udah segini aja dulu ya ntar bisa diatur lagi guys ya yang penting ntar pasang dulu ya jamming udah lah ya jangan kacang-kacangnya dulu ya bro ya terus selanjutnya untuk bagian armnya co ya co armnya co ini bro untuk arm warna silver ya bro ya biar nggak terlalu kejamai kata si Shiro nih kenapa gak hijau semuanya aja dong malah lebih jamaik keliatan ya Ming itu Ming karetnya ya karet nah ini taruh 11 ini dulu ya biar kamera bisa lewat kesini ya bro jadi ini pasang dulu ya bro nah kayak gini ini untuk karetnya untuk penahan dari rantainya biar nggak ngelukanya bro nah ini ntar tinggal bawa dari luar aja nggak masalah ya jadi tinggal dipasang doang bro Ming baut yang panjang Ming baut arming baut as tengah ini apa ya botnya nah ini yang gede banget nih cu pasang dulu ya guys pasang dulu ya guys ya ini masih bering-bering dipegangnya Ming sabar cu oke masuk ya lepasin dulu Ming nah ini udah dikasih wall ini kemarin waktu ngelepasnya agak susah banget guys tapi masukinnya enak ya masih mencing apa Ming juga Ming masuk sebelah situ nggak Ming udah masuk ya udah masuk ya nggak masak ngeng setelah mencing ini ntar tinggal di dodok sedikit lagi udah masuk semuanya nih bro dan baut ini dari luar nggak masalah ya terus soknya Ming nah ini bro soknya ya ini soknya warna kuning bautnya Ming eh bukan bukan yang ini ini baut masih gitu bautnya Ming kita cari bautnya dulu bro ya sebelah sini bro udah ini yang atas ah bukan cu yang lebih pendek lagi pendek lagi ini buat mesin jadi nah ini satu terus mana lagi ya agak pendekan lagi cu mana ya cu apa ini kok ini kayak gini banget bu bukan kali ya apa-apa dah hilang run yang panjang ini buat mesin apa ini ya kok ini panjang banget sih oh ini yang bawah ya cu nggak masalah yang bawah ya cu jadi pasang lagi ya oh ini yang miring-miring cu rangkanya cu sebelahnya ya karena ada ini ya guys ya gue kira miring-miring apanya kayak otaknya ceming otak ceming miring-miring cu bentar lagi si mama lemonnya yang jadi si jamek katanya ini gak masalah ya kita turutin aja permintaan netizennya bang jamek katanya ini besok besok si jamek yang Ultraman nya juga akan tampil lagi selesai ini ya bro lanjut jamek yang Ultraman nya ya bro oke ini bajang bawah pasang dulu Ming pake ini nah siap pasang dulu ya bro ini bukan buatnya sih kayak iya sih yoi bro gua gua lagi Ming dikit Ming sip nah ya wih tinggal ngancengin bautnya doang ini bro ya eh rodanya Ming rodanya biar bisa jalan-jalan dulu ya ini ntar kasih sepeda kasih ondalan aja dulu larunya ya hahaha lo pasang yang belakang Ming gue pasang yang depan ya biar gak terlalu lama ya guys ya boot boot 12 ini ya bautnya asnya ini ya ini panjang Ming sup supin aja dulu Ming gak masalah Ming ntar bisa dilanjut lagi ya karena ini cuma ngerakit bodi-bodinya dulu mestinya belum siap dipasang ya bro nunggu blok kanan kirinya selesai selesai moles yaudah kita pasang dulu ya dan untuk RCB nya ini mau warna apa nih loh biasa lu ngecat bareng sama Ultraman aja besok ya besok juga mau di upgrade lagi bro kita pasang dulu ya dan ini untuk asnya asnya kecil banget cuy ya as ukuran berapa nih 14 kalau gak salah ya jadi ini kecil banget nih untuk laharnya juga kecil banget ya guys ya ini disiruin kemarin yang tukeran doang ini diceming diperintah bisa ya Ming apa ini 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 diceming kirain kebingungan nih ceming awas Ming pada lecet Ming tanggung jauh ming diperintah tanggung jauh diceming tuh kan jadu-jadu aja gue ceming yang diperintah udah oke bantuin belakang dulu ya cuy ya siap nah masuk-masuk aja dulu yang penting terpasang dulu ya langsung pukul-pukul pukul-pukul Ming ambil itu cuy kuy 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 nah yuk siap sudah lagi gak masalah masuk dan lagi masuk ga masuk pas kamu ngereng kelam gak salah nih masuk la yuk cuy dikit lagi cuy terus lihat sebelah sini Ming masuknya Ming masuk nggak nggak masalah nggak 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 usah kasih genjel dulu dorong-dorong terus ini masih menceng Ming habar Ming masih menceng cu santu aja cu lalu pegangin ini pegangin tangkap ntar nah gitu ya ceming nggak suruh masuknya apa-apa santu Ming mereng-mereng tembak Ming terus ya nggak masalah gini aja dulu belum bisa hidup juga ini motor kita rakit-rakitin dulu ya bro bisa lari-lari nih cuy kesanan kemari ke kanan bisa lari kanan gini nah besok eksperimen aja kayak gini kasih gear yang kecil juga kasih gear yang ukuran 25 biar kayak Thailand biar siap ngedrag kita lanjut yang depan Ming angkat Ming langsung pasang aja bro ini bus-busnya mana nih tadi terus pasangin dulu ya angkat lagi Ming angkat Ming misi miring-miring cu nah ini minta bus lagi kalau nggak salah Ming tapi kayak gini aja dulu ya dan bagian dalamnya pasti mereng lurusin dulu ya bro as dalam pasti mereng-mereng ini nggak bakalan langsung lurus nah ini udah lurus ya jadi dibantu sebelah kiri ya bro biar masuk gimana nih tadi oh yang satu pakai ini apa gimana run yang depan pakai gini ya iya apa ada lagi yang satu udah pakai pakai ini aja dulu deh kita cuma ngerakit rangkanya kita cuma ngerakit rangkanya dulu ya bro ya mestinya belum bisa naik bro nunggu itu ya bro ya nunggu blok kanan kirinya selesai bro udah coba Bing lepas Ming lepas coba udah run gini aja pak gimana untuk skandarnya ngambilin yang di dalam Ming yang buntung Ming yang bekas Ultraman dulu Ming gimana di sebelah kanan disini ada belas kiri 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 yang gold yang emas yang buntung ada disitu yaudah run kayak gini apa gimana run udah kayak gini aja run ya nah ini udah udah keren nih guys ya ijo nya mengkilap banget nah coba pasang dulu Ming biar bisa nyendekin tapi ini tinggi banget run ini tinggi banget soalnya nah udah kayak gini aja itu tuh gak enggak ya jangan lupa nyuri ya dulu iya Ming cusin gue Ming ini belum masuk ke bawah lagi nih run kuat banget anjir ini juga mati kayaknya ya run ya apa gimana ini nya bocor juga ya besok diganti lagi sama sisirun sih ya besok aja run ya ini udah udah keliatan kayak motor ya run ya tinggal ngebawahin aja nih nah udah enggak enggak rubuh ya nah ini udah mulai keliatan motor lo run guys ya si jamet hijau nih katanya dan sekarang kita coba mau ambil setang ini karena gue mau pakein yang ini ya gue mau terasi sisirun besok aku mau pake setang original si run buat ngerodres ya bro ya masa ngerodres pake setang jepit wah boyoknya pegel coy jadi gue pakein ini motornya sisirun ya mau ke roadres ini bro besok bro roadresnya mau warna apa nih kira-kira yang bagus ya warna biru niatnya bro kira-kira bagus atau enggak bro jangan lupa komentarnya ya bro ya di video ini ya bro jadi nih kunci sepuluhnya mana Ming sok sepuluhnya ambilin Ming bentar Ming sok sepuluh Ming nah ya sepuluh ini udah pada kendor tadi ya gue udah coba kendorin coy biar gak terlalu lama ya kontennya ya cuci teler ngapain woy gak apa kok ler ayam temen gono pusing katanya steler guys nah ini ya bekas-bekas lecet kayak gini kemarin abis dibawa jatuh yang bocet tegang Ming enteng banget seteng-seteng kayak gini seteng enteng bahannya dari banyum kalau gak salah nih aluminium semuanya yang modif-modifan gitu yang variasi ini juga agak lejek kayaknya nih bagian rem depannya nih bisa kebawah kayak gini guys ya nah kayak gini nih ini karena jatuh waktu pertama jadi nih motor langsung jatuh guys terus nganyarin biasanya ya biar lepas dulu nih nah gini jangan lupa maininnya ya set ringnya nih oke disitu masih ada botnya wing masih ya yuk yuk pasang lagi coy sini coy untuk master-master remnya besok mau diganti gak run ganti lah ya besok lo ya ganti lah masa gak ganti nah kalau segini ini pas nih tinggal lepasin aja ya sisanya sedikit banget nih kalau yang standar ya ini batunya udah dipotong belum di run belum ya belum dipotong ya guys ya besok lah besok memotongnya sisi run pasang Ming nah gini kan lebih ket nah gini kan lebih kece bro ya ih salah bautnya Ming L yang 10 ada Ming disitu Ming kok bautnya yang 1 gak ada sih kuncinya murnya nah ini nih ini bro jatuh jatuh ya bro yang 1 jatuh bro nah gini run tinggi-tinggi banget coy karena belum diceperin lagi guys ya kita pasang dulu nah gini kalau besok rasain aja run pakai stang jepet kayak gini run ya tapi diceperin ya bagian depan ceperin banget sini segini ya sisa 2 cm atau 3 cm lah rasain lo run jalan dari sini ke roya aja run bolak-balik run segera rasain lo run anjir mantap pare cuy ya jadi kita pasin dulu nih guys ya di bocil ini bocil itu guys jalan-jalan mulu dia gak pernah kesini lagi kena mental kayaknya deh guys ya kena mental orangnya guys jadi kita pasin dulu ya kalau gak salah besok kalau masang kepala itu kalau pakai yang ini bro yang standar ya master rampnya itu harus motong kepala kayaknya run tapi kalau yang pakai standar kalau yang pakai kayak penyakut tuh gak jadi langsung ngepas gitu gak ada tarikan kopling yang kesini kan ada tuh ya itu biasanya yang jadu kepala run tapi coba aja besok di akal-akal lagi muka aja bisa ya yang penting ini kita merakit bodi-bodinya dulu ya besok tinggal penghidupannya nunggu pasinya siap deh bro ya nah ini run kita tinggal apa lagi nih nah gini run tapi nih kanan kirinya yang belakang kayaknya bisa lari-lari nih run kita coba benerin dulu nih ini kita kasih bes-besnya ambilin sini nih bawah sini nih ini kalau gak dibenerin bisa lari kesana kemarin nih ambilin pedok juga nih di belakang biar ini bisa ngatur kanan kirinya dulu ya bro karena ini gak ada pedoknya susah banget nih ngaturnya nih ini harus dikasih bes juga sebelah sini ya nah ini harus dikasih bes kanan kiri biar gak lari-lari kalau kayak gini bisa kanan kiri bro ntar pada tetel 2 ini ya bro ya sayang ini bro saya setan masih baru ya bro ada tidak pasang biar siap nge-roll dress ini coy udah yuk angkat gimana ceritanya di bagian depan lagi ke depannya lagi oke siap nah tinggal tinggal benerin aja nih kasih bes kanan kiri ya ini besnya yang satu lagi oh ini ya jadi kita pasin dulu ya bro ya bes-besnya ini biar bisa dibawa kesana kemari ini gak ada besnya nah kayak gini kalau gak ada besnya cetek gini ya langsung ancur udah catnya bro jadi kita kasih bes dulu ya kasih bes dulu bro yang bagian dalam juga ada besnya Ming ambilin Ming bagian dalam sini bro nah bes ini ada ini disitu Ming ada Ming nah ini bukan ada lagi Ming ada disitu ada apakah gak ada ini pasti dalam sini nih ada ini dalam sini nah ini gak ada oh pada pada hilang semua pasti udah deh gak usah dulu deh nah ini cuy ini yang dalaman sini nih nah harus pake ini kalau gak ntar gak bisa jalan gearnya ini nah ini bes ini jadi sekarang kita lanjut pasangnya dulu ya biar bisa dibawa ke jalan raya ini kita mau ngontel ya run kita kasih kontelan apa di dorong ini ntar aja ya cuy ya ya pasang dulu nah ini kan udah gak bakal nyenggul ya cuy longgar ya pasang dulu run lo beli kontelan senar buat eksperimen ini run Ming palunya Ming palu iya keras banget ini cuy tangannya gak kuat nih bukan tangan master limbat jadi gak kuat bro tangan gue bro mana Ming ini dia Ming hajar langsung aja Ming nah gini Ming cep masuk tinggal yang sebelah sini pasin dulu ya cuy yang bagian depan kiri-kiri bisa jalan kesana kemarin gak Ming yang bagian depan Ming coba cek Ming enggak ya tapi yang sebelah kanan itu kan gak ada itu Ming kita coba pasang dulu nih nah ini kan udah enak bro nah ya udah mentok ya tangan kiri ya keren run ini pelek lo udah melet-melet run minta ganti run ini run lu gel-gel lo liat ya kamera ya gel-gel ya tapi tipis banget sih gak gak kerasa juga kalau dinaikin kan gak kerasa runnya tinggal yang depan cuy coba ya ini bisa jalan ke kiri tunggu nih oh iya bisa run tapi gak gak ngelukain lah ya masih longer ya nih iya gak gak ngelukain ya masih tipis sebelah kanan udah tertahan ya gak usah dibawah dulu gak masalah cuy jadi kita coba pasang bodinya run bodi kanan kirinya run nah ini cuy tankinya cuy yang keliatan ngejamet ini si si run sih hijau kuning anjir pasang-pasang dulu ya bro ntar tinggal ngepaut-ngepaut doang sebentarnya sih nah untuk bodinya coba cocok gak kira-kira wih masuk run Ming jognya Ming ambilin Ming nah gini ya nah sebenernya kuning gak keliatan kalau dipasang di bodi ya ini kulus ini kusu banget guys karena ditaruh di dalam terus belum pernah dilap-lapin belum pernah dilap-lapin belum pernah dimandain karena masih baru ini masak banget ini lelos yang pertama kali habis ngecat habis di clear cuy ya ini disurun suruh ngambil eh apalah muter jadinya rusak kayak gini cuy ya tapi gak masalah sih besok ditutupin stiker aja ya run ya nah kayak gini cuy ya nah kalau ini punya si run sebelah sini masih oke ya cuy ya masih ada kancingannya nih dan sebelah sini juga masih ada ini tinggal ngancing doang nah kok yang ini topak gimana ceritanya run ano oh udah dibawaan ya iya emang emang udah kayak gini kemarin gue rasa ngeceknya belum kayak gini kayak apa ano kata gini nah run makanya lebih sempril udah sempril makanya lo ditutupin stiker gitu ya yoi nah bagusan yang kayak gini run gak ada spark burnnya run lebih kece run lebih kece abis nah kita coba pasang botnya dulu sebentar biar gak jatuh ya bro bentar doang ya biar keliatan motor gitu biar gak kayak jamet jamet kudasi nih guys ya siap tampil besok ini bro pokoknya bro untuk spark burn depan pasang dulu apa gimana run kita coba ya kita coba guys ya ini yang kemarin dipotong-potong ya potongannya jadi seperti ini bro tutorialnya juga ada nah ini jadi pakenya yang depan doang ini ya depan ini juga satu doang sebelah sini ya satu doang ya jadi tinggal ngesulpin aja bro nah tinggal dibaut deh berjadih bro ini ada gak kiri-kiri boceng pendek ada ya kita coba pasang dulu ya bro biar keliatan hasilnya potong-potongannya kalau dipasang ya kemarin kan gak dipasang gitu cuma dipotong-potong doang ya kurang kenceng nih bautnya nih tapi gak masalah deh gak usah kenceng dulu ya udah satu lagi coba boceng pendek-pendek ini cuy tinggiin aja run kayak gini lu run biar kayak nge-road race run besok road race-an bareng run hajar ke gunung apa kemana pakai road race run hajar ya auto beredet-beredet pokoknya besok cuy kalau nge-road race ya udah kayak gini aja dulu ya kita coba ngecek kira-kira cocok atau enggak gitu untuk kepalanya juga belum ada berkatnya cuy ya apa pasang sekalian berkatnya besok aja lah ya run apa sekalian coba mengambilin meng berkatnya di dalam berkatnya gak ikut di chat kemarin guys ya masih ada karatnya tuh pas itu coba lihat tuh si ceming lagi ngambil berkat ada nah ini guys ya untuk pasang kepalanya doang sih kita pasang aja dulu ya bro nah ini berkatnya sama kayak punya aku juga gak di chat bro yang sebelah sini bro ya nah ini kalau masih standar tuh kayak gini ya bro ya ini tempatnya di belakang sini bro nah itu kan ada belakangnya lagi ada lubang ya tapi kalau punya aku si ultramanya udah disini bro nah di depan sini ya jadi otomatis kalau dipasang ini hand gripnya sama handle-handle nya ya itu gak aduk bro ya tapi ini masih original sih punya sirun sih kita coba aja ya coba besok kalau gak jadi gue bikin yang kayak punya gue guys ya tapi ini kita coba dulu kita coba dulu bautnya nah ini bautnya guys ya pasang dulu kita coba pasang kepalanya ya bro juga ini belum di karbon sama si kameramen nih run ini yang patah soalnya guys kemarin ini udah dilem-lem kayak gini sama si kameramen nih bro mau di karbon run karbon di otong apa karbon yang skotet aja run ada run karbon skotet banyak ya ya skotet aja paling ah beli segitu ya 15 ribu paling 15 ribuan paling guys ya udah ya kita coba pasang kepala jambetnya nih hahaha jr mantap paling coy nah gini nah ini kan ceper banget ya bro dari sini tuh ya pendek banget ya kita coba aja pasang bro untuk bautnya mana ini nah ini pake bodi yang pendek-pendek aja gak masalah ya yang penting terpasang dulu ya bro ya kita mau liat penampakannya ini pokoknya bentar lagi tampil ini bro belum ada ininya juga run reflektornya kemarin ada gak run ada reflektornya ada kemarin katanya gitu nah besok pake reflektor yang pecah aja tuh besok tuh ya kita coba pasang kayak gini dulu ya kiri-kiri cocok atau enggak sih cocok lah masa enggak gitu ya bro udah ya ini untuk rantainya juga kuning bro ya aduh rapatut pokoknya kayak g kayak modifan kusing lawas cuy terbannya dicet anjir nah kita coba pasang biar gak keliatan kuningnya ya bro nah ya udah masuk ya ini yang kemarin dimodif juga bro aduh ini otomatis lecet run kalau masuk kesini run gimana nih run ya udah apa-apa lo lecet nah kayak gini ya bro nah keliatannya tipis banget ya kuningnya ya tuh ya kuningnya tipis banget cuy ini kira-kira jatuh gak ya udah ya udah sip ya tapi yang belakang ini kayaknya jatuh ini kita coba pasang bautnya dulu ya kita cari bautnya dulu run baut 10 run buat 10 yang pendek ada gak kira-kira nah ini ada bro ya apa bautnya gak 10 kurangnya kita coba ya biasanya yang ini bukan 10 dia apa 10 ya 10 ding coba pasang dulu ya biar gak lari-lari dia bro masuk gak iya gak masuk run udah kayak gini aja deh biar gak lari doang sih bro kita coba bawa ke depan run bisa nih nah gini aja ya enteng banget juga moternya nah yaudah ya gimana run motornya kameramen ini si buto hijau sama lemanya bro jadi tinggal nunggu mesinnya doang ya sama kabel-kabelnya bro kita coba bawa ke luar ya wih run aduh hati-hati run gimana-gimana run pada lecet run sepak bor depannya ini cepet banget soalnya belum dibenterin ya ini kayak mau lepas ini run bautnya run nah nah sebelah sini tadi kayak lari-lari bautnya nih nah ini bro ya sebentar lagi tampil ini tinggal nunggu mesinnya doang ya bro gimana run keliatannya run wih tinggi banget anjir gak ada itunya sih ya ganjel bro kita ganjel dulu ya pedok lagi pedok lagi paling ya sebelah sini kayak lari-lari mulu nih cuy sebelah sini kayak lari-lari mulu soalnya belum beres ya disini cuman iya lari-lari sebelah situ run disini kita cuman ngeraket rangka-rangkanya doang bro ya kita nunggu mesinnya karena belum siap untuk dipasang bro gimana run keliatannya run udah keliatan lah ya kayak motor ya cuman bagian depan besok ngikut chat terus bagian belakangnya apalagi itu enggak ya paling ganti trauma atau ganti apa besok ya runnya lo ya kan udah keliatan cuy ya hijaunya nih hijau stabil lo untuk strippingnya mau desain kayak apa lo besok run besok aja lah pikir pelan-pelan cuy ya jadi tinggal nunggu mesin sama aksesoris yang lainnya ya ini yang di chat keliatannya ya kayak motor gue yang dulu ya guys ya mantap dan ini pake setang ultraman yang lama ya gue pake setang standarnya buat ngerodres nah besok kalo punya gue ngerodres kayaknya segini ya runnya masang setangnya ya pake setang yang standar ya kalo yang standar kan ada dibaut disini juga ya bro ya ini dua baut ini untuk setang ya bro ya tapi kalo udah kayak gini ya dua baut ini udah gak terpake bro ya nah jadi kayak gini nih penampakannya udah temerat jadi tinggal nunggu mesinnya doang ya bro ya di konten ini kita cuman masangin doang terus besok kita lanjut ke penghidupannya ya guys ya oke terima kasih banyak sudah menonton konten kali ini sekian dari aku bagi setang pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax